Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa Marik Sakasaya Ganser per PPDB meliwatan video konferens di Dinas Pendidikan Jawa Barat Poy Kemis Pasosore. Iwan emraken pihaknya bakal mayeng nalinga ken prak-perakan PPDB sangkan bisa dipaju ke lawan aman turlancar. Bari di wewegan ke Kupala Dinas Pendidikan Katu Tereng-Reng Anana, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarniwa Nitenan Kasayagaan Server PPDB ngeliwatan video konferens di Dinas Pendidikan Jawa Barat Poy Kemis Pasosore. Tekurang T50 Sakola Aub Dina Eta Video Konferens. Iwakarniwa Netelagen Kasayagaan Server jadi pusir panitenan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pikir ngukur tapi kemana Kasayagaan Anana, server anu bakal dipakai di naprak-perakan PPDB di uji, pikir nuda waktar ke lawan jumlah 1 juta orang, senajan jumlah lulusan SMP Negeri, swasta jeng MTS jumlah naukur 800 ribu. Pihak Norge Merdih ITB sangkan nyekel kadali server Turtanata Harkin server Sejena selaku tarekah preventif upama server utama down nalik ke prak-perakan PPDB di Paju. Maupun juga hasil evaluasi langsung kepada teman-teman dari LPM ITB dan hampir semua kepala sekolah tadi ikut ya pada saat telekonferen bersama dengan Buka Distrik, juga Buka Organisasi, juga Kepala Bilumas Protokomu dan bersama dengan semua TAP, TAJJ. Dari hasil secara acak, yang pertama saya kepada SMA 6 Negeri Cimahi, Alhamdulillah ada dua yang kami soroti, yang pertama adalah bagaimana sosialisasi PPDB sesuai dengan Perkub dan juga Juknis, disampaikan kepada orang yang tepat. Nah pengertian disampaikan kepada orang yang tepat itu adalah kepada orang tua murid, siswa kelas 3 SMP, Negeri dan Swasta, dan juga MTS. Lalu yang kedua saya yang tanyakan adalah terkait dengan sarana-pasarana termasuk juga personalia. Ada tiga personalia yang tadi saya tanyakan, yang pertama adalah tim IT karena ini juga sangat menentukan, dan yang kedua adalah yang menyakut pemberkasannya, dan yang ketiga adalah pengertian. Iwangi Mbohan, ayo dua hal, anu jadi panitena nanak, nya etak sosialisasi PPDB, Luyukana Pergub Turta Juknis, anu disosialisasikan ke sakum na kolot siswa kelas di lu SMP Negeri, Swasta Katut MTS, sarta sarana turprasarana ke asup personalia. Di namprona, personalia anu diutamakan, nya etak tim IT pemberkasan jeng pengaduan. Sejuruh ini gitu Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika Ngeceskin, kuota penerimaan siswa anyar tahun kiwari, nambahan tepi kasa 18 ribu orang. Karena ada kelas baru dan sebagainya, kemudian juga kuotanya setelah dijumlahkan itu, tadi ada penambahan sekitar 18 ribu, sekian hampir mendekati 19 ribu. Jadi itu tempat duduknya yang tersedia. Tetapi kan masing-masing kabupaten kota, masing-masing sekolah, kadang-kadang kalau di kota itu memang terlihat lebih banyak gitu. Tapi kalau di kabupaten, kadang-kadang justru kepala sekolahnya yang harus mengajak supaya anak-anak daftar dan sebagainya. Jadi situasinya memang agak-agak tidak. Tapi kita sudah menjelaskan. Sekdaw geng embohan, jaringan dinasai tikna sahapan atur stilu SMA Negeri di Sakulia, Jawa Barat, mayeng dirori sangkan prak-prakan PPDB di Pajukalan Aman, Turlancar. Budi Hartati, Bandung TV. Budi Hartati, Bandung TV.